Saudara, pengadilan tindak pidana korupsi akan menggelar sidang putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas dugaan kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek pada Senin hari ini. Sidang fonis itu rencananya digelar di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pada pukul 10 pagi ini yang dipimpin oleh Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Damis. Sidang akan berlangsung secara live streaming dan Juliari akan dihadirkan secara virtual. Sebelumnya, Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan serta uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah yang harus dibayar setelah 1 bulan fonis dari Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan untuk Juliari berupa pencabutan hak dipilih pada posisi jabatan publik selama 4 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa kurungan hukuman. Juliari dianggap Jaksa penuntut umum telah menerima uang swap sebesar 32,48 miliar rupiah terkait pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Kita menuju pengadilan negeri tindak pidana korupsi atau tipikor Jakarta Pusat Saudara sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di sana. Selamat pagi Okta, bagaimana persiapan agenda pembacaan fonis sidang kasus swap bansos ini yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan apa saja sebenarnya tuntutan JPU terkait kasus swap ini? Selamat pagi Valentina dan juga Saudara Seperti yang disampaikan dalam paket sebelumnya bahwa hari ini sidang pembacaan putusan terhadap Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat rencananya dan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim ya ini Ketua PN Jakarta Pusat M. Dami Sidang putusan hari ini adalah terkait tentu saja dengan kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek pada tahun anggaran 2020 dimana sebelumnya Juliari Batubara ini dituntut 11 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan Juliari disebut secara sadam meyakinkan telah bersalah dalam kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19 tersebut Juliari ini diketahui juga didakwa bersama dengan anak buahnya yakni Adi Wahyono dan juga pejabat pembuat komitmen yakni Mateus Joko Santoso selain tuntutan pidana penjara dan juga denda 500 juta rupiah tadi juga Juliari mendapatkan hukuman tambahan dimana ia harus mengganti kerugian negara sebesar 14,5 miliar rupiah dan juga pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara jika nantinya tidak bisa digantikan kerugian negara tersebut dalam waktu 1 bulan setelah masa hukumannya inkrah maka harta benda Juliari bisa dilelang untuk menutupi kerugian tersebut ataupun juga bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun kalau kita lihat dari fakta persidangannya Valentina dan juga saudara sebelumnya diketahui mantan menteri sosial Juliari Batubara ini menerima fee sebesar 32,48 miliar rupiah dari sejumlah vendor yang diketahui ini juga vendornya langsung ditunjuk oleh Juliari sendiri untuk pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek dimana untuk setiap satu paket bansosnya ini Juliari menarik fee sebesar 10 ribu rupiah dimana sebelumnya dalam pembacaan tuntutan kepada Mateus Joko Santoso pada 13 Agustus lalu Jaksa ini menyebut bahwa bahkan Juliari ini menargetkan adanya fee sebesar 35 miliar rupiah yang bisa didapatkan dari vendor-vendor tersebut dimana didapatkan dari pembagian pengadaan kepada sejumlah vendor dan kemudian tadi meminta ditarik 10 ribu rupiah untuk setiap paketnya dan pada persidangan sebelumnya Valentin dan juga saudara pada 9 Agustus lalu Juliari juga sudah membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan Jaksa dimana ia meminta maaf begitu atas tindakannya dan juga bahkan Juliari sempat dalam akhir pledoinya ia meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo bahwa selama dia menjabat sebagai menteri Juliari tidak bisa amanah begitu atau bahkan terjerat dalam kasus korupsi tapi tentunya nanti kita akan menunggu bagaimana putusan dari majelis hakim terkait dengan korupsi pengadaan Bansos COVID-19 ini Valentina? Ya, Putri Oktaviani seperti apa kalau bisa kita berbicara mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan nanti apakah masih dilakukan secara virtual begitu? Ya, Valentina menurut informasi yang beredar saat ini nantinya persidangan akan berlangsung secara virtual dimana pantan menteri sosial Juliari Peter Batubara ini akan dihadirkan secara virtual namun pembacaannya tentu saja secara langsung di pengadaan negeri Jakarta Pusat tetapi yang disampaikan begitu menurut informasi yang beredar dari HUMAS PN Jakarta Pusat bahwa persidangan hari ini pembacaan tuntutan hari ini putusan hari ini maksud kami ini bisa juga disaksikan begitu di laman media sosial milik HUMAS KPK Valentina? Baik, terima kasih Putri Oktaviani jadi hari ini sidang akan digelar pada pukul 10 pagi meskipun dilakukan secara online tapi memang keputusan majelis hakim nanti akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia lantaran sikap yang sebelumnya dijadikan sebagai kasus dari mantan Menteri Sosial ini sangat mengundang perhatian karena melakukan swab atas pengadaan bansos COVID-19 yang dinilai menciderai penanganan pandemi COVID-19 terima kasih Putri Oktaviani